Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Joy Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membahas yaitu bagaimana cara melawat burung pleci Saya memiliki pleci ini Ini jenisnya pleci dada kuning Kalau untuk asalnya dari mana Saya belum bisa mengenali atau mengetahui secara detail Ini pleci dada kuning dari mana Nah seperti itu teman-teman ya Jadi kalau untuk detailnya Saya belum Apa namanya Belum paham banget Karena saya main pleci juga belum lama teman-teman ya Yang saya tahu begini Teman-teman ya Yang saya tahu perbedaan burung pleci Buxtomi dan Dakun baru itu yang saya tahu ya Yaitu kalau buxtomi itu Burungnya itu lebih kecil Dari apa namanya burung dada kuning ya Terus kalau buxtomi itu Dadanya itu putih kecoklatan gitu teman-teman ya Jadi kalau yang dada kuning ini berarti kuning semua gitu ya Kuning kehijuan ya teman-teman Itu sekilas tentang Pleci bustomi dan dada kuning ya gitu teman-teman ya Jadi rawatan yang saya lakukan kepada pleci ini bagaimana Nah yang pertama yaitu Saya kasih pur ya itu kan Nah purnya itu Ini pur Pur rajikan ciplek teman-teman ya Jadi Kemarin ada yang tanya Apakah pleci bisa dikasih ini Nah bisa gitu kan Apakah rajikan bisa buat burung apa aja Buat semua burung pemakan pur halus Ya itu ya Jadi pur rajikan ciplek saya itu Buat semua pur ya Buat semua burung Buat semua burung pemakan pur halus Mau cipu kayak mau apa Intinya dia itu kemakan pur halus gitu teman-teman Terus Perawatan yang saya lakukan bagaimana ya Perawatan yang saya lakukan Yaitu Saya setiap hari kasih pur ya Pur rajikan tadi ya Terus yang kedua Ini setelah saya pelajari Dia itu tidak doyan dengan jangkrik teman-teman ya Ketika saya kasih jangkrik Dia itu langsung Dipatok tapi dibuang Nah seperti itu Dan tidak dimakan lagi Padahal sangat kecil banget Nah itu berarti saya berasumsi Dia ini Tidak mau makan jangkrik Nah terus EF nya apa yang harus diberikan kepada dia Biar dia itu rajin bunyi Terus Apa namanya Sering bunyi Yaitu Yang pertama saya berikan Yaitu Kroto teman-teman ya Kroto biasanya saya kasih secepuk itu teman-teman ya Nah ini Yang atas ini Ini tadi saya kasih Hampir satu cepuk teman-teman ya Sampai di atasnya sini Itu sudah habis sekarang Nah seperti itu Dia sangat lahat banget ya Bahkan Yang Yang apa namanya Yang semut merahnya pun Nama dia dimakan Wah itu Wah Luar biasa gitu teman-teman Berarti ini Sangat doyan banget Gitu teman-teman Nah Terus Apalagi EF nya yang saya berikan Yaitu Ulet Hongkong Ulet Hongkong Jadi Saya kasih yang kecil-kecil teman-teman Kalau terlalu gede itu kan Kasian ya Nah Nanti saya carikan dulu Dan Ini Fletch saya ini Ini termasuk Fletch yang Kalau menurut saya sih Jinak Coba ya Kita kasih Dia tuh Mau matok gitu Jatuh teman-teman Jatuh Diambil Nggak sama dia Jadi biasanya Diambil sama dia Tapi nyampe Emang nggak Nah Diambil sama dia Nah Seperti itu Jadi Kalau Pletch Pletch Dada kuning ini Dia itu Dia itu Mau makan sendiri Untuk Pletch Ulet Hongkongnya itu Mau Makan sendiri Jadi nggak perlu dipotong-potong Kalau kemarin Yang Paci Buxtomi itu Karena Imut banget Burungnya Akhirnya saya potong-potong Jadi Agaripadan itu pun Kalau udah dipotong-potong Sama dia nggak Nggak semua Nggak semua Nggak makan Kalau ini Saya kasih utuh Ya gitu Kenapa saya bilang jinak Karena Kalau dikasih pakai tangan gitu Dia langsung matok Itu Membuat saya Apa ya Membuat kesenangan tersendiri Buat saya Terus dia itu Kalau saya lagi di bawah Bawa Hongkong Bawa Kroto Dia itu udah langsung Liatin aja Jadi ya Disitulah Kesenangan Kita dalam Memelihara burung Kalau burung kita itu Jinak Itu Itu teman-teman Itu Yang saya berikan Yaitu Ulet Hongkong Terus Kroto Apakah ada yang lain Yaitu ada Yaitu apa Nektar Nektar Pakan kolibri Saya itu juga Apa namanya Membuat racikan sendiri Kalau teman-teman Mau Beli yang mahal Ada Rujak Rujak itu bagus Rujak nektar itu bagus Buat Burung yang suka Makan Manisan Nah Seperti itu Kalau saya sendiri Enggak pernah beli Rujak teman-teman ya Karena saya membuat sendiri Yaitu Biasanya Yang saya Buat itu Caranya itu gini Apa namanya Marjan Pandan Warna merah itu Terus Susu Yaitu aja Dua itu Terus diaduk Terus Untuk Pleci ini Saya kasih Ebotfit 5 tetes Vitamin kristal 5 tetes Terus Saya tambah lagi Apa namanya Metabolis 5 tetes Saya aduk Jadi satu Itu teman-teman Nah Harapan saya kan Ini sebagai doping Gitu ya Teman-teman Jadi Kapan pemberian Rajikan itu Ketika Tidak saya kasih EF Ya Itu Saya kasih itu Misalnya sedikit aja Ya Paling tidak Dari cepuk itu ya Cepuk ini Di bawah aja sedikit Tiga Apa Seperempat aja Gitu Paling tidak Satu atau dua hari Itu habis Gitu teman-teman ya Selain itu Apalagi Ketika saya kasih Apa itu Pakan tadi Rajikan Saya gantungin juga Apa namanya Pisang Pisang kepo Biasanya kan Ada cuca hijau Ya kan Di rumah ada cuca hijau Jadi Saya potongin yang di ujungnya Gitu ya Jadi berbagi dengan Burung peci ini Gitu Biasanya seujung kecil gitu aja Sampai dua hari Bisa tiga hari Tiga hari Biasanya saya ganti Gitu teman-teman ya Karena dia sudah Mulai mengeras Dan kurang bagus Gitu Untuk Pisangnya Gitu teman-teman ya Itu rawatan peci Yang Saya lakukan Untuk peci Dakun ini Gitu teman-teman ya Kalau yang kemarin Yang bustomi kemarin Itu giras banget Teman-teman Ini aja dikasih Begitu Gak bakalan mau Gitu kan Jadi kemarin itu Saya potong-potong kecil Apa namanya Pulau tongkongnya Jadi seperti itu Kalau ini enggak Ini saya senengnya itu Jadi Gede pun Enggak gede banget Pokoknya Dia kecil Tapi enggak usah dipotong-potong Itu lebih Kita lebih gampang Lebih seneng gitu ya Merawatnya lebih enak Gitu teman-teman ya Ini sekilas tentang Perawatan peci Apabila ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar ya Teman-teman Demikian Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Selamat menikmati Selamat menikmati